Intro Peran pemerintah itu besar Pak Ibu sekalian ya Seperti lapangan bulu tangkis Pemerintah itu kalau ada masyarakat yang minta dibikinin lapangan bulu tangkis Ada tanah dalam konsol yang tidak dipakai itu bisa dibikinin Intro Yang pertama kepada orang tua kita Disini ada papi, ada papi biasa kita panggil papi orang tua kita yang sudah mengayomi kita Lalu yang kedua yang sama-sama kami hormati ada yang punya wilayah Bapak Jailani beserta jajaran staffnya di perundusan RT Beliau ini bukan hanya sebagai pejabat RT sekarang sebenarnya guru saya juga disini Nah ini pak Jailani Ya mentor kami semuanya Lalu yang sama-sama kita hormati yang kita cintai Disini ada sesepuh juga pembina kita penasehat sekaligus Disini ada Pak Haji Magnur Tindoan SH Beliau ini sebenarnya dan sesungguhnya beliau adalah anggota Dewan DPRD dari P3 Jadi beliau sangat merakyat kepada kita Saling tegur sapa dan Alhamdulillah pada hari ini beliau juga mengadakan Kegiatan berbarangan dengan buka bersama PB Lubang Buaya Dalam rangka sosialisasi perda nomor 1 tahun 2016 tentang keolahragaan Nanti beliau akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan perda tersebut Lalu saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir disini Saya mohon maaf sebenarnya bukan saya yang memberikan sambutan Harusnya ketua kita disini ada ketua Pak Dewarno Cuman saya disuruh mewakili apa boleh buat Insya Allah tidak mengurangi rasa format saya dan adab saya kepada Bapak semua yang ada disini Saya mewakili sebagai Tuan Rumah PB Lubang Buaya Mengucapkan terima kasih banyak Yang tidak bisa kami sampaikan kepada PB-PB Ada 8 PB yang kami undang Bukan berarti kami menafikan PB-PB yang lain Cuman karena masalah waktu dan keterbatasan informasi Jadi kami hanya menyampaikan PB-PB 8 PB tetangga yang kami undang Insya Allah next Tahun berikutnya kami bisa mengundang PB-PB yang lain Dalam acara bukber dan kegiatan-kegiatan seperti ini Itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan Berlaku dan tutur kata kami mohon maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selain acara ini nanti Mungkin kalau ada waktu Kita akan sholat tarawih juga Rencananya akan kita siapkan disini Jika memang jawabannya memungkinkan banyak gitu Terus berolahraga dikurpapi Biar badan menjadi sehat Kini tiba miliran Pak Haji Untuk memberikan cabutan juga nasihat Pada Pak Haji Matur Tendewa Saya duduk aja Soalnya Seminggu ini dua kali main menang terus lagi Ini yang kalah gak datang lagi nih Aduh Ini yang disumbang terus Pemukari kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana khawla wa laku wa ta'ilabillah Yang saya hormati, saya baik, papi, sekeluarga mudah-mudahan beliau senantiasa sehat wa lafiyat Sehingga bisa terus men-support PB Lubang Buaya nih Yang kalau latihan gak bakal kenal waktu Di satu-satunya PB barangkali yang kalau latihan gak kenal waktu Kalau di PB lain bisa ditimpukin ini Kalau bukan karena papi rasanya gak bisa nih Setiap saat, setiap waktu kita menggunakan waktu untuk berolah laga secara bebas disini Luar biasa Yang saya hormati Pak RT Jai Udah lama kita gak pasangan ini Padahal bola bacoknya dulu belum ada gantinya disini Saya masih ingat tuh Kalau udah dibacok mula, wah langsung diganti itu Warna patah langsung dulu Teman-teman pengurus PB Lubang Buaya Selaku tuan rumah Mbak Sahrul, Mbak Lewarno Yang lain Kemudian Teman-teman PB yang lain nih Udangan ada PPS ya Selihat hadir ini lumayan banyak Kemudian yang lain Lalu kelihatan ini PB yang lain nih Apa karena Seorang bisa jadi tiga anggota PB nih kadang-kadang Dia mewakili brother Dia mewakili PB Bajak Dia mewakili PB Lubang Buaya Nah itulah Enaknya kalau kita Berolahraga bulu tangkis Kalau olahraga yang lain belum tentu sama Kayak begitu tuh Belum tentu Tapi kalau bulu tangkis Kita bisa menyatu di semua PB Saya aja kadang-kadang Itu kalau diturutin Bisa seminggu full itu Cuma kan kadang kita Ya harus siap tenaganya kan Ya sekarang Umurnya udah Ingat umur Makanya seminggu dua kali cukup dah Teman-teman yang saya hormati Pertama tentu saya Menyampaikan ucapan terima kasih Khusus kepada papi Dan juga teman-teman yang sudah Menyediakan waktu untuk hadir Dalam acara Silaturahim sekaligus Buka puasa bersama Awalnya sih memang Idenya Buka puasa internal ya Hanya PB Lubang Buaya Tapi kemudian Saya tawarin kenapa kita gak Berluas silaturahim Dengan mengundang PB PB yang tetangga Di sekitar sini Dan Alhamdulillah Di respon oleh teman-teman Pengurus Nah namun demikian Mungkin karena ini cuaca ya Sehingga Teman-teman dari PB lain Apakah karena berhalangan Atau ada acara lain Sehingga barangkali Emang ini kehadirannya Gak seperti giliran latihan ya Kalau latihan kadang Ada yang sampai mundur Pulang tuh Rakyat Karena kebanyakan Waktu Iya karena kebanyakan Memang Apa namanya Olahraga bulu tangkis itu Yang sangat merakyat Tidak hanya Di sini Di tempat lain Hampir seperti itu Teman-teman yang saya hormati Acara Sosialisasi Perda ini Adalah Kewajiban Semua Anggota DPRD Jadi Anggota DPRD itu Bertemu masyarakat Dia ada Dua kegiatan namanya Satu Reses Reses itu Tempat Masyarakat Menyampaikan Aspirasi Usulan terkait Perbangunan Yang ada Di lingkungan Itu Kalau reses itu Ya Waktunya Empat bulan sekali Setahun Tiga kali Nah Sosialisasi Perda ini Bagian dari Fungsi Pengawasan Betul Dan ini Dilakukan Sebulan Sekali Jadi Semua produk Hukum Yang Dibuat Oleh Pemerintah Daerah Itu Harus Disebarluaskan Kepada masyarakat Kadang-kadang kan Masyarakat Tidak paham Apa itu Perda Soal Sampah Perda Soal Rokok Perda Soal Keteritibaan Umum Dan segala macam Kalau Kalau kita Bangkar Sampah Di depan rumah kita Kalau menurut Perda itu Ada pidananya Sebenarnya Kalau Perda itu Mau diterapkan Secara On the track Gitu Katakan Itu kebakar Sampah Kalau Tetangga kita Gak suka Dia lapor Itu Itu ada Pidananya Itu Itu Jadi Tugas DBRD itu Salah satunya Adalah Menyebarluaskan Semua produk Hukum Yang sudah Dibuat Oleh Pemerintah Daerah Dan DBRD Jadi Ini Bagian Dari Tugas Fungsi Legislasi Biasanya Saya Turun Masyarakat Itu Lewat Pengurus RT Pengurus RW Cuma Kali ini Saya Pengen Coba Di Komunitas Belutangkis Tidak Ada Salahnya Saya Lakukan Saya Coba Ini Responnya Kira-kira Teman-teman Belutangkis Terhadap Ini Gimana Gitu Kalau Ngomongin Olahraga Udah Gak Diragukan Lagi Nah Ini Baru pertama kali Saya Mengundang Acara Sosialisasi Di Komunitas Minggu Besok Saya Percoba Di Komunitas Keluarga Yang Lain Di Sepak Bola Acaranya Sama Buka Buasa Bersama Dengan Teman-teman Yang Hobinya Di Sepak Bola Nah Ini Hobi Di Bulutangkis Sesi Kepengennya Dari Pertemuan Ini Ada Tindak Lanjut Apakah 8 PB Ini Habis Lebaran Ketemunya Bawa raket Ketemunya Nganepin Makan Barangkali Nanti Saya Kepengen Supaya Silaturahminya Tambah Erat Diajak Ngobrol Ini PB Yang 8 Ini Kita Bikin Apa Namanya Turnamen Internal Tapi Harus Bergu Habis Lebaran Boleh Habis Lebaran Haji Boleh Jadi Di Apa Namanya Disiapin Nanya Wah Ini Bang Edo Baru Kelihatan Baru Datang Baru Dari Tadi Terima kasih Sudah Hadir Jadi Apa Namanya Forum Silaturahim Di Lapangan Itu Barangkali Sesuatu Yang Sangat Positif Dan Itu Bisa Dikembangkan Kepada Kegiatan 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 Lain Yang Positif Nah Hari Pernah Juga Ada Usulan Sekali-sekali Main Di Luar Jakarta Gitu Kan Ya Di Tempat Tempat Wisata Yang Ada Bisa Nginep Dan Segala Macem Itu Barangkali Sebagai Selingan Boleh Aja Tuh Ya Saya Udah Tanya Temen Saya Ada Lapangannya Tuh Di Villa Disana Ada Katanya Kalau Mau Main Bisa Jadi Kapan Waktu Boleh Juga Kita Panjang Sana Ke Daerah Ke Tempat Lain Nah Bapak Sekalian Kesempatan Ini Saya Tidak Menguraikan Matri Soal Perda Karena Ini Pasalnya 100 Lebih Ini Ya Kalau Diuraikan Panjang Prinsip Olahraga Itu Ada Tiga Satu Olahraga Prestasi Dua Olahraga Rekreasi Tiga Olahraga Permainan Itu Nah Kita Kan Di Olahraga Prestasi Dan Terhadap Olahraga Prestasi Itu Peran Pemerintah Itu Besar Seperti Lapangan Belutangkis Pemerintah Itu Kalau Ada Masyarakat Yang Minta Dibikinin Lapangan Belutangkis Ada Tanah Yang Kosong Yang Gak Dipakai Itu Bisa Dibikinin Sudah Banyak Tempat Yang Saya Upayakan Seperti Itu Kemudian Juga Fasilitas Fasilitas Olahraga Apa Segala Macem Pemda Itu Dia Ya Yang Namanya Kalau Raket Raketnya Bagus Rakyatnya Rakyat-rakyat Gak Bagus Gitu Ya Mulai Bola Foli Bola Kaki Tennis Ada Tenis Meja Terus Itu Tennis Meja Di Belakang Itu Saya Kemarin Dapat Sekitar 30 Unit Yang Saya Bagikan Kepada Masyarakat Tenis Meja Itu Bolok Kaki Dan Segala Macem Begitu Juga Soal Kegiatan Kegiatan Turnamen Itu Sebetulnya APBD Kita Kemarin Ada teman Saya Bikin Turnamen Catur Ya Korda Apa Catur Percasi DKI Kali Itu APBD Sampai Mengeluarkan Biaya 10 Miliar Untuk Bikin Turnamen Catur Itu Jadi Pemda DKI Dalam Hal Pembiayaan Olahraga Itu Setahun Yang Disalurkan Lewat KONI Itu Hampir 200 Miliar Setahun Yang Didistribusikan Ke Cabur 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 Keluarga Yang Ada Di Tingkat Provinsi Itu Beberapa Hal Inti Dari Perda Olahraga Pada Intinya Peran Pemerintah Itu Dari Sisi Pembiayaan Sangat Besar Dan Apa Namanya Olahraga Buru Tangkis Memang Menjadi Kebanggaan Kita Saya Bahkan Renca Saya Sudah Usulkan Untuk Dibuat Gor Di Lapangan Lubang Buaya Ini Sudah Ada Dalam Rencana Sebetulnya Sebelum Covid Itu Saya Sudah Usulkan Agar Gor Buaya Lapangan Sepak Bola Itu Belakangnya Lapangan Pol Itu Dibikinin Gor Belu Tangkis Dan Hari Itu Sudah Disetujui Cuma Covid Akhirnya Sekarang Anggaran Hilang Lagi Dan Itu Barang Geling Akan Menjadi Konsen Saya Saya Pengen Ada Gor Yang Lagi Yang Ada Di Lubang Buaya Tanahnya Milik Pemda Dan Tidak Hanya Gor Usulat Saya Lapangan Bola Itu Supaya Dibikinin Lapangan Sintetis Karena Program Pemda Itu Setiap Tahun Lima Lapangan Di Jakarta Satu Wilayah Kota Satu Itu Dibuat Lapangan Dengan Menggunakan Rumput Sintetis Seperti Yang Sudah Diklender Dan Segala Macem Termasuk Lapangan Ini Yang Sudah Saya Usulkan Nah Bapak Sekalian Ini Waktunya Sudah Menjelang Buka Puasa Sekali Lagi Saya Terima Kasih Sudah Bisa Hadir Di Dalam Acara Silaturahim Ini Mudah Mudah Kedepan Ya Bertambah Apa Namanya Lebih Meriah Lagi Lebih Semarak Lagi Nanti Ada Game Abis Teraweng Malam Ini Kalau Yang Sudah Siap Agus Sudah Siap Khusus Malam Ini Game Malam Ini Semua Pemain Jangan Ditagih Pak Di Warto Gratis Nanti Tagih 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 Tog Tagih Amabang Jajah Nanti Tagih Togih Togih Usus Malam Ini Ulang Tahun Agus Baru Selanjutnya Kita Masuk Pada Sesi Tanya Jawab Jika Melamar Anak Dara Diam Itu Tanya Suka Pada Hadirin Ada Yang Ingin Bertanya Jika Tidak Kami Anggap Sudah Paham Tidak 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 Pada Masing-masing Pada Tidak Pks Pks Silahkan Pks Baja Langsung Baja Baja The Brother Wakilin Wakilin Kalau Belum Ya Silahkan Ramako Ada Lanjut Lanjut Langsung Dari BP Every Day Oke BP Friday Silahkan Pak Haji Ya Terima Kasih Lanjut Oke Lanjut PB Baja PB Baja Sekeras Baja Anak Muda PB Baja Terima Kasih Atas Kehadirannya Selanjutnya PPS PPS Pak Haji PPS Terima kasih Terima kasih atas kehadirannya Semoga Bermanfaat Dari Sutasoma 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 Yang selalu menjadi juara Terima kasih pada perwakilannya PB PB Remarko Terima kasih pada perwakilan atau pengurusnya yang telah hadir PB New Brother Oh New Brother Oke Oke Bersusun lagi kita Oh Tegelubang Baya Belum ya Selanjutnya Selanjutnya Foto bareng Sama Pak Haji Foto bareng Foto bareng disini Sini Ya Satu Dua Tiga Pakai gaya bebas Tiga Dua Satu Oke Baik Sebelum acara kita tutup Kita akhiri Dengan pembacaan doa Untuk Lebih berkah Ayo sebentar kita berdoa terlebih dahulu Sebelum berbuka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yafin ya'amah wa yukafi ma'zidah Ya Rabbana laka alhamduka ma'yan bagili jalalika wajika wa'azimu sultanik Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minin wa'l mu'minin Iya'in wa'l umur Allahumma ja'na jamhana hadha jama'an merukuma Walatajal jamhana hadha jama'an maksuma Rabbana zalamna anfuusana wa ilam takfir lana Wa tarhamna lanakunan namna khashirin Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa fina azaban nar Bifadika subhana rabbika rabbil izzati amma Yasifun wasalamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma laka sumtu wabika amantu wa'ala rizkika afuqtartu Girahmatika ya ar-Rahman rahimin Alhamdulillah selesai sudah acaranya Kami kesilakan para tamu undangan untuk langsung berbuka puasa Jangan lupa sambil berdoa Mohon maaf atas kekurangannya Wa bilahi tobi hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa atas kekurangannya Jangan lupa atas kekurangannya Jangan lupa atas kekurangannya Jangan lupa atas kekurangannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton